Terima kasih. Saya lulus kuliah, saya bekerja di salah satu perusahaan di luar negeri, dari situ kacamata saya terbuka, saya melihat bahwa ada pilot wanita, nah dari situ ketertarikan saya mulai timbul. Proses saya untuk bisa menemukan atau memutuskan untuk menjadi pilot itu berlangsung sekitar dua tahun karena saya tidak dibesarkan di lingkungan pilot atau penerbangan. Untuk sekolah pilot ini, awal mulanya sebenarnya di Indonesia ini banyak yang melalui beasiswa awal mulanya dulu. Lalu juga melalui salah satunya juga dengan sekolah pendidikan negeri yang kita punya yaitu STPI Curug. Ada juga beberapa sekolah yang memberikan beasiswa gitu. Jadi untuk siswa berprestasi dari daerah gitu. Jadi kerjasama dengan Pemda. Dari situ saya tahu bahwa atau bisa make sure bahwa pendidikan tersebut akan membawa saya ke maskapai yang saya jalani saat ini. Saya rasa tantangan terbesar saya adalah untuk bisa membuktikan atau bisa menembus lingkungan pilot dengan membuktikan bahwa seorang wanita ini layak untuk berada di samping mereka, bekerja bersama mereka. Sebenarnya kalau menurut saya, pilot wanita itu adalah profesi yang jarang diketahui oleh masyarakat gitu kan. Jadi orang nggak banyak yang aware bahwa seorang wanita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di sektor pria, misalnya di sektor seperti militer atau pilot gitu. Apalagi zaman digital sekarang kan, lebih banyak lagi luas lagi pekerjaan gitu. Jadi seorang wanita atau seorang pria bisa melakukan semua pekerjaan tergantung kecocokan mereka, tingkat kompetensi kepribadian atau secara intelektual. Itu yang perlu di asah menurut saya. Kalau pemerintah bisa mendukung seperti memberikan beasiswa atau support pendidikan seorang wanita untuk berkembang lebih jauh lagi, tentunya mungkin wanita-wanita yang ada di daerah juga akan lebih terbuka atau semangat untuk maju gitu. Jadi bukan berarti itu halangan ya, tapi menurut saya tantangan sih. Terima kasih. 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 Terima kasih.